Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Puguris Tentok Kitchen Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bansadanya Sil istimewa Excited banget aku ini re, kali ini ya aku bikin es krim milo Yeay, dua bahan aja Ini yang bisa dicopot gila re, wapi kan Cocok banget untuk di jualan atau dimakan sedih juga enak Ini super lembut, gak keras sama sekali Ini bener-bener lewembut re, karena ini aku pake dua bahan Pake es krim Oke langsung aja mari kita membuat Nah ini toh, pake susu milo sama es krim pondan Es krim pondannya yang instan beli di toko bahan kue pasti ada Atau di supermarket biasanya ada kore Dan bikinnya itu guama banget wis Bener-bener guama banget Ini mau aku ambil milonya ya, susunya ya Aku pake kemasan yang kecil Biar nanti waktu di plating itu Biar bisa satu sunduan gitu loh re Jadi biar bagus, biar lucu gitu Totalnya 330 ml Atau 300 ml-an re, pokoknya Nah, kita masukkan semua Jadi ini tanpa tambahan gula, tanpa tambahan apa Biar gak kemanisan ya Ini aku belinya yang pondan Ini kurang lebih berapa belas ribu gitu re Ini jadinya banyak kok Jadi ini tinggal susu sama pondannya ini tadi Kemudian tanpa mixer yuk Ini loh, kalian aduk pake wisinik aja loh Bisa beku Oh iya tipsnya Milonya harus super-super dingin Kalian masukkan ke kulkas dulu Atau ke freezer Jadi cairan milonya itu harus bener-bener dingin re Nanti kena Kena sama Itunya Apa namanya Kena sama pondan bubuknya Nanti dia bisa Beku dengan sendirinya Kalau menurut kalian waktu mengaduk Kemudian Belum kaku Dan sudah gak dingin Kalian masukkan ke dalam freezer dulu Kalian tunggu agak dingin Kalian aduk lagi Kalau Sumpah mah kalau Suhu rumah kalian panas gitu loh re Kalian masukkan ke Freezer dulu Cairannya tadi Waktu diaduk kok gak Beku-beku Kalian masukkan ke Kulkas dulu Sampai dingin Nanti kalau sudah dingin Kalian aduk lagi Kalau panas lagi Kalian masukkan lagi Kalian aduk itu Sampai beku Ini wadahnya Jangan lupa dibersihkan ya re Seperti itu Kalian gunting Biar rapi Nah ini Nanti jadinya itu kan Seperti ini Intinya Bubuk pondan Ais krim Kalau kena cairan Yang dingin Dia itu bakal cepat Kaku Bakal cepat jadi krim Kayak gini loh re Nah itu Kalau cairannya gak dingin Gak bisa Kaku re Gak bisa beku Sampai seperti ini Sampai adonan Kayak bolu gitu Kalian Boleh cetak Ke segala tempat Ini aku pake Wadah milonya lagi Ini sisa Nanti aku masukkan ke box Biar aku bisa makan Pake Sendok gitu Ini kemudian Dijocok Eh kok dijocok Disunduk itu re Ditusuk Pake tusukan gini Nah Kemudian dimasukkan Ke lemari es Minimal 2 jam Biar beku Oke 5 jam juga boleh Satu hari juga boleh Satu minggu juga boleh Pokoknya sampe beku Nanti jadinya kan Seperti ini Yore Bagus banget kan Es milo Tusu Es milonya Ini aku Bate ya Aku Wah Jadinya Bagus sekali Nah Lewam butpol ini re Karena kita pake Ice cream Dan pake susu Silahkan dicoba Ini anti gagal Dan berhasil Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, komen Sampai jumpa di video selanjutnya Yang belum subscribe Silahkan subscribe Terima kasih Yang sudah nonton Sudah cukup Sampai sejauh ini Terima kasih banyak Yang mau request resep Silahkan ditulis Saja di kolom komentar Oke See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton